Ada tu dengan curi penumpang, sopir taksi konvensional dan taksi online di Batam Ricuh. Batam, Kompas.com sopir taksi konvensional yang ada di pelabuhan Telaga Punggur. Batam, Kepulauan Riau Kepri kembali ricuh dengan sopir taksi online. Bahkan kedua sopir tersebutnya Risa Dujotos. Kericuhan ini, berawal saat driver taksi yang ada di pelabuhan domestik Telaga Punggur merasa risih dengan keberadaan driver taksi online. Pasalnya, taksi itu merasa penumpang mereka selalu diambil oleh taksi online, sehingga terjadilah kesalahpahaman antara mereka. Ironisnya kericuhan ini tidak sekali, akan tetapi sudah terjadi beberapa kali dan akhirnya memuncak pada Rabu 22 Maret 2023. Sebelum-sebelumnya memang sudah sempat ricuh, namun pecahnya kemarin itulah Rabu 22 Maret 2023. Kalau tidak sempat di tengah Hipposek Nongsa, mungkin sudah adu Jotos antara driver pangkalan dengan driver taksi online. Kata Yoyok Salah seorang driver taksi online ditemui di Nagoya Rabu 29 Maret 2023. Yoyok mengaku, mereka para driver taksi online selalu disalahkan. Padahal, mereka sudah mengikuti aturan menjemput penumpang di titik tidak jauh dari Kampung Tua. Kalau kami menjemputnya di pelabuhan, pasti kami yang salah dong, ini kami menjemputnya sudah jauh, namun taksi pangkalan tetap saja usil dan selalu mencari gara-gara, kepar Yoyok. Sementara itu, perwakilan taksi pelabuhan domestik Telaga Punggur, Mamang mengatakan, saat ini taksi yang mengambil penumpang di wilayah pelabuhan punggur terdiri dari tiga yaitu taksi online, taksi pelat hitam dan taksi konvensional atau pangkalan. Sebelumnya, sudah ada kesepakatan terkait titik jemput untuk taksi online di pelabuhan Telaga Punggur yaitu di Kampung Tua Telaga Punggur lewat Posa El Punggur. Namun, masih saja tetap terjadi gesekan antara kedua belah pihak, jelas Mamang. Terima kasih telah menonton!